hai 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 hey yo Halo guys apa kabar kalian semua kembali lagi bersama gue di channel gaming Vibs kita nge-game sambil santai-santai dan di video kali ini balik lagi di game one punch man the strongest server saya dan pada kesempatan kali ini di akun utama gua gua pengen nge-push PVE gua lagi coi kemarin ini di video gua sebelumnya itu setelah gua berhasil mengalahkan Tatsumaki ya Tatsumaki yang di stage mana nih stage ini ya sushi restoran gua udah berhasil perfect clearance yang normal udah gua berhasil gua kalahkan si Tatsumaki nya yang versi hardnya juga udah gua kalahkan Tatsumaki nya dengan menggunakan trik Sonic Spitzer ya dan menggunakan Saitama kita bisa mengalahkan si Tatsumaki dan sekarang di sini sudah terbuka stage yang selanjutnya yaitu stagenya si attack on sentipet Wow kita bakal melawan senti kohai jujur gua nggak tahu apakah ini bakal sama kayak Tatsumaki apa enggak Apakah ini bakal sama harus menggunakan Sonic Spitzer terus menggunakan Saitama apa enggak nah Mari aja kita langsung coba ya bareng-bareng ya kita coba bareng-bareng lawan senti kohai ini adalah first impression dan first attack gua melawan senti kohai dan mudah-mudahan sih gampang cuy gua sangat amat berharap mudah-mudahan gampang ya oke di sini gua menggunakan line up seperti ini pakai korboro ini ini gua pakai line up pvp ya guys ya jadi gua nggak pakai line up pve kita coba dulu kita lihat apakah line up pvp gua bisa membantai senti kohai ini atau tidak cuy oke kita coba pertama disini Sonic kita jalan nice jadar gue pengen tahu kalau senti kohai ini jalan dia ngilangin Saitama pengharusnya ngilangin Saitama ya guys ya ngilangin Saitama ininya loh nge-saitama energi kos ya ketutupan kamera gua sih ya cuman ya udah lah nggak apa-apa ya nggak apa-apa ketutupan kamera gua dia nggak bisa di stun darahnya tebel mampus ya yang penting nggak apa-apa kita masih tetap masih boku hotswiri harus membawa DSK magroribas ini masih line up PvP nih guys metal net nggak guna disini buat apa metal net nya kita lihat line up PvP kuat nggak line up PvP sih wadu ini pedih nih kita harus ganti korjorio juga ini guys kayaknya guys harus ganti korjorio ini sepertinya ya oke dan dan ihkuyucht zdar ke- mural頤 richtig dengan guhurlah lumayan ya Ngurangnya lumayan ya Boros Hoshi Hokoho Cakep banget Oke disini Aloy pun jalan lagi Nice Metalnya jalan Dia speednya lambat banget ya Si Sentiko yang gak kayak speednya Tatsumaki dan Momen Rider coy Tatsumaki dan stage sebelumnya kan itu kan Momen Rider sama Tatsumaki kan Sulit banget ya speednya harus ngatur speed Dengan baik dan benar ya Biar supaya bisa Saitamanya jalan Nah kalau ini gue gak tau nih Kalau ini gue gak tau nih bagaimana nasibnya Oke Energy weaknessnya dia berkurang guys Rupanya energy weaknessnya dia berkurang coy Jadi gak bisa ya Jadi gak bisa kita pake Saitama coy Kita gak bisa pake Saitama Bener-bener kita pure harus ngebunuh Sentiko Hanya Dan disini gue sebenernya gak terlalu khawatir Karena ada Swiryu ya Yang dimana itu seharusnya lebih bagus lagi Ketika gue membawa 2 Lelembu Hijau King of PVE all of the time guys King of PVE 2 Lelembu Hijau ya Si Glory Bass beserta si Deepsea King Dua cara itu adalah Masih King of PVE Kalau menurut gue Karena dewa banget Damagenya, Korotnya, Follow Upnya Luar biasa sekali Metal net paling gak guna disini Oke Swiryu gue jalan lagi Nice Swiryu 68 juta Masuk lagi 68 juta Nah ini harusnya King gue basic hit aja sih Sebenernya biar shatter cuy Harusnya King gue basic hit aja biar shatter ya Sentiko Hanya udah setengah Ini gue gak ngapa-ngapa Ini linea PVP ya guys ya Linea PVP bukan linea PVE Dan gue gak ngapa-ngapain cuy Kita coba shatter ya si ininya Si Sentiko Hanya Jadi biar damage inputnya Lebih sakit lagi Lebih mantap lagi Dada 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 Kok sakit metal netnya Oh super berserk Lupa gue Nah shatter ya Kena shatter ya Loh Penuh lagi darahnya Apa dia Ini ngebuk ya Ngebukan ya tadi Kok tadi tiba-tiba darahnya penuh sih Wah itu gue kaget gue Kalau misalkan penuh lagi BT banget penuh lagi ya Sepertinya Ronde-nya sih yang gak cukup ya Ronde-nya cuy Yang gak cukup ini mah kayaknya Dada 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 Harusnya kita shatter dari atas Awal salah Gue gak shatter dari awal juga ya Oke Gue ada plan sih Ini selanjutnya Gue punya plan sih guys Gue kayaknya punya plan Ini selanjutnya guys Ini kayaknya gak bakal full star ini Ini kayaknya gak bakal full star ini guys Oke Kingnya jalan Dada 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 Dangdang iku yo Bam 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 Cakep Dada 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 Oke Dikit lagi mati dia Udah setengah darahnya Darahnya udah setengah Ayo mati dong Ayo ini Kalau gue pake deep seeking dari awal Salah Gue gak pake deep seeking dari awal ya Mudah-mudahan ini Turn 4 aja Udah mati nih Turn 5 Lebih dari turn 5 Kita gagal guys Lebih dari turn 5 Kita gagal guys Chatter Waduh Sakit banget Metal light gue udah mau mati tuh Kayaknya tetep pake core garyu sih Tetep pake core garyu Kalau buat pve ya Ini gak bisa regen lagi metal light gue ini Sekali diserang lagi Mampus kayaknya dah Metal light masuk Damage nya berapa Dari ultimate Eh dari follow up Cuman 3 juta doang Gak guna banget kan Mending gue pake deep seeking kemana-mana cuy Mending gue pake deep seeking kemana-mana ya Door Senti kohai Yoi Metaru naito Metaru naito Sanjo Anjay Mantap Senti kohai Eking jalan Indah sekali Internal injury Aduh Mati gak ini Ini mati gak Ini kalo misalkan Swiru gue awaken 2 Kayaknya lebih mantep lagi ya Cuman Swiru gue awaken 2 cuy Alah mati ini metal light gue guys Sepertinya metal light gue mati guys Sepertinya metal light gue mati nih Diseruduk gini abis ini Aduh Tipis banget darahnya coy Tipis banget darahnya coy Tipis banget darahnya ya Mati metal light Iya metal light mati beban ya Car beban metal light Metal light car beban ya Aduh ini gak full star ini Oke kita coba satu lagi Mati ya Senti kohai nya gak perlu pake Saitama ya guys Kita sekarang coba pake line up PVE kita cuy Gue penasaran nih Kalo pake line up PVE bisa apa enggak ya Attack on Senti pad kelar Oke kita udah di menu Di menu ini Kita langsung aja kita ganti Metal light kita ganti Karena gak penting banget si metal light ini Terus Ini gue ganti borosnya Menggunakan Corgeru Terus Gue mau pake glory bus Glory bus kita ganti Si Aloy ya Glory bus kita ganti Aloy ini Sonic bernya lumayan King nya kita pindah belakang Deep C king depan Paling gak gini aja deh Nah gini aja lah ya Gini aja Suwiru Karena Suwiru tebel Begini Biar si glory bus Eh Sonic juga gak apa-apa Nah kita coba seperti ini ya Kita coba Senti kohai Begini Apakah damage nya lebih menggila Wah harusnya lebih menggila coy Harusnya lebih menggila ini cuy Oke Satsuri kuranjing Jebret Kingnya biarin basic hit aja ya dari awal ya Jebret Oke ini belum kena super berserk Belum kena super berserk dari si King Sabar dulu om Biar si Kingnya kasih paham dulu om Nah Nice follow up dari deep seeking Deep seekingnya jalan Kasih special corot om Ayo Masuk lagi internalin juri Kasih lagi regennya Kasih lagi darah putih ada Special guard ada Supran yielding ada ya Mantap Mantap Jalan terus wirunya Hajar lagi deep seeking aktif awaken 2 Inilah kekuatan deep seeking awaken 2 ya Udah segini aja darahnya Baru round 1 udah segini berkurangnya cuy Baru round 1 ini Oke shatter Nice Ini masuk Ini ketiba nih gerio nih Gak bagus nih gerionya basic hit aja deh Gerionya basic hit aja ya Biar super berserknya si King yang dipake Bukan super berserknya si gerio Karena kalo si gerio katanya Itu ketiban ya Super berserk gerio itu dipake Daripada super berserknya si King Kalo mereka dalam satu tim Jadi gua matiin aja Dadadadar Jebret Mantap 23 juta cuy Dadadadadar Jebret Nah kalo dari sini A1 dia gak terlalu sakit Damagenya ya Kalo A2 nya tuh Makin sakit ya Karena ada bonus damage Sebesar 150% guys Oke Nice Aktif deep seeking Cakep internal injury Di follow apa sama deep seeking Dar Dadadadar Nice Ini deep seeking gua udah bolong ya Ini set apa Equipnya ya Kalo masih ada banyak ini Bantai-bantai Ini senti kohai Jangan harap kamu hidup Senti kohai ya Boom-boom-boom-boom Jebret 69 juta Boom-boom-boom-boom Boom-boom-boom-boom Nice Kok kayak penuh gitu ya dia Kenapa sih tiba-tiba kayak penuh gitu coy Dia kayak tiba-tiba penuh gitu Kenapa coba Tapi-tapi Ntar berkurang gitu Tapi ntar berkurang gitu Tadi penuh loh darahnya loh Aneh banget guys Dia bisa nge-heal begitu Kak curang banget Dia bisa nge-heal gitu coy Aneh 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 Pedihnya 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 Nambah darahnya Tadi udah seberapa itu Udah berhasil ngurangin banyak Malah nambah lagi kocak Dadadadar Harusnya pake aloy sih Dia refleksnya sakit ya Aloy juga ya Mungkin sonicnya gak usah dipake kali ya Pake aloy aja kali Oke King jalan Nice Refill darah putih Aneh Nge-heal dia kurang ajar coy Kurang ajar dia nge-heal coy Yuk bisa yuk Gak ada yang mati yuk Yang penting gak ada yang mati sih Terserah mau berapa ronde ya Karena gue tadi udah 2 bintang 1 bintangnya Karena metal netnya mati aja tuh Kurang ajar emang Nice Udah segini aja darahnya Udah segini aja tiba-tiba coy Mantep banget ya Udah segini darahnya Mampus lu senti kohai Shatter makan nih shatter Deepseeking aktif Cakep Deepseeking jalan lagi AW kan 2 deepseeking kan Sangat amat bervalue kan AW kan 2 deepseeking Caranya gak mungkin Gue pernah sesali Gue gacha itu deepseeking Jebret Glory bus jalan Ludahi dia Tipsy King pun jalan lagi Jebret Mantap sekali Masih ada Anjil ding tenang aja Itulah kemampuan Gary Ugan Itulah kemampuan Gary Ugan Follow up King A1 Langsung Mantap banget Langsung lagi ultimate King Kasih super berserk Nice banget Basic hit Iya mantap Dar Mampus lu makan lu deep seeking Nah ini si Gary U nya Gary U nya basic hit aja guys ya Dia yang kita butuhkan hanya core nya saja guys Tidak lebih dari core nya guys Tidak lebih dari core nya Yang penting suirunya Dang dang iku yo Dang 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 iku yo Dang dang iku yo Mau gak mau dang dang iku yo Udah ini GG guys Ini GG nih guys Mampus ini dia Kena mencret dia guys Apa kau Apa kau emang enak terkena kurut Aduh jangan mati dong Serangan selanjutnya jangan mati aja Masih ada kan Anjil dingnya kan Anjil dingnya masih ada kan guys Ayo dong langsung mati aja dong Sebelum dia nyerang Mati dong Oke masih ada Anjil ding Nice Meledak Buset berapa ini damage nya Berapa itu damage nya Anjil dingnya ininya Dot nya cuy Dot nya berapa itu tadi cuy Gile Mantap Akhirnya setelah bertahun-tahun Tembus juga senti kohai ini cuy Tembus juga ini senti kohai Kita coba lift Apa yang terjadi di luar ini Wah kebuka Kebuka yang heroik Dan terbuka yang normal Wah dikit lagi tamat coy Soalnya gue dikit lagi level 140 ya Buat kalian yang gak tau Mentoknya itu di level 140 ya guys Saya habis result 40 Nggak bisa ini berarti yang terakhir nih Cabin in the forest Nanti gue bakal bikinin kontennya juga lah ya Next ini bakal gue push Jadi stay tune lah Oke guys Paling kurang lebih seperti itu Untuk melawan senti kohai Tidak susah Tidak seribetan sumaki Menurut gue sangat amat simple Asalkan DPS kalian kuat Asalkan car PVE kalian kuat Pasti aman Oke Terima kasih semua Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye bye